P.T. Valley adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia yang memproduksi nikel dalam met di Indonesia. Pabriknya ada di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Inilah wujud nikel met yang diproduksi di pabrik smelter yang dibangun sejak tahun 1973. Serbuk-serbuk biji nikel met ini kemudian di-packing untuk di-export. Ini nikelnya yang siap pakai. Nikel yang dihasilkan di-export seluruhnya kepada Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Jepang dalam kontrak khusus jangka panjang yang dijalin kedua perusahaan tersebut. Sorowako, adalah salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, yang menjadi wilayah operasi pertambangan P.T. Valley dalam mengolah biji nikel. Perusahaan yang dulunya bernama P.T. Inco itu, beroperasi dalam naungan kontrak karya yang telah diamandemen pada tanggal 17 Oktober tahun 2014 dan berlaku hingga tanggal 28 Desember tahun 2025. Wilayah konsesi P.T. Valley di Sulawesi Selatan ini seluas 118.017 hektare. Di blok Sorowako inilah, tanah-tanah yang mengandung logam nikel diambil untuk diolah di pabrik smelter menjadi biji nikel. Lapisan atas tanah yang mengandung humus dibuka dan diangkut menuju tempat khusus yang dinamakan disposal. Sementara lapisan-lapisan tanah yang mengandung laterit nikel diangkut menggunakan truk-truk besar menuju pabrik pengolahan. Sekarang kita sudah berada di lokasi penambangan area P.T. Lompil K2-402. Jadi kita gali ada lima mobil penambangan aktif. Sebelum kita menambang itu, kita membuat lokasi baru, dikatakan lain-lain. Jadi, pohon-pohon itu sebelum kita nembahkan itu ada di finalisasi dulu. Setelah itu, kita membahkan, kita potong, setelah pohon piring dilakukan, kita kupas topsoilnya dulu. Topsoil yang dikurang 50 cm dari batas yang paling atasnya. Tidak bisa tanah paling atas. Itu yang kita gunakan lagi, jadi lokasi rehab tadi. Nah, setelah 50 cm kita di topsoil, dipupas, sebabnya kita masuk ke penambangan open garden. Jadi, dapat diklasifikasikan. Jadi, mikel laterit ya, penambangan di soroakoni, mikel laterit. Itu ada open garden, ada or, ada bedrock. Jadi, yang sekarang kita tambang ada, ini ada open garden. Open garden, gimana mengidentifikasinya? Jadi, ini sebelum ditambang, kita memang akan diklasik lagi, apakah ada kandungan mikel yang di atas cut off grade, cut off grade itu apa? Kandungan yang masih ekonomis untuk ditambang. Jadi, rata-rata, di PT yang ini juga, ketebalan OB-nya itu, ataupun yang untuk diklasik si or tadi, yang tidak ekonomis, sekitar 10 meter-an. Terus, itu yang 40 meter. Jadi, grade yang di bawah 1,5% yang tidak ekonomis, itu yang akan diklasik. Kandungan alam eku ini, dan akan dipindahkan ke sposal. Jadi, ini kita stripping, istilahnya di sini, stripping itu ya. ribuan ton tanah yang mengandung nikel atau or nikel diangkut dari tempat ini dengan truk-truk hauling yang besar. Tanah-tanah ini kemudian dimasukkan ke dalam pabrik smelter untuk diproses atau diolah menjadi nikel. Secara umum, proses pengolahan biji nikel laterit di pabrik PT Vale ini meliputi proses pengeringan, kalsinasi, peleburan, dan konverting. Dalam memproduksi nikel di blok sorowako ini menggunakan teknologi pyrometallurgi atau meleburkan biji nikel laterit. Rata-rata volume produksi nikel per tahun di pabrik ini mencapai 75.000 metrik ton. Di pabrik smelter ini, Vale mengklaim menggunakan teknologi tinggi dan keberlanjutan untuk mengurangi polusi udara dari operasi pabrik smelternya. Vale menyebut mereka berinvestasi dengan Clean Air Project atau Atmospheric Emissions Reduction di Sudbury, Ontario, Kanada. Proyek ini bertujuan mengurangi emisi sulfur dioksida dari proses peleburan nikel sampai 60 persen. Terus debu-debu halus yang tidak ter-backup sama publikum. Tadi melewat ISP. Kalau ISP kita sistemnya elektrostatik, jadi pakai elektroda. Jadi debu-debunya itu diikat sama listrik. Jadi sistemnya kayak medan magnetik. Jadi kalau dilewati sama listrik kan jadi dia bermedan bersifat ini kan, bersifat magnet. Jadi nanti dia menempel di elektroda. Elektroda yang kita matikan, jadi ada beberapa detik kita matikan, jadi elektrasnya turun, debunya turun. di pabrik inilah nikel atau logam serbaguna ini diproduksi. Serbuk-serbuk nikel dalam med ini di packing untuk diekspor. Produk dari PT. Vale inilah yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Ini nikelnya yang siap pakai, siap pakai kandungan MD-nya ada kosong. Ini harganya sama satu inova ini. Karena sifatnya yang tahan karat, nikel biasanya dimanfaatkan untuk pelapisan metalik cemerlang, seperti pelapisan pada keran air dan uang logam dan banyak lagi. Selain itu, karena sifat mekanis serta fisiknya yang tetap bertahan biarpun terpapar suhu ekstrim, nikel juga dimanfaatkan untuk pembuatan baterai isi ulang. Untuk menjaga kualitas produksinya, PT. Vale memantaunya dari laboratorium dan sampel house. Laboratorium dan sampel house merupakan salah satu proses penting dalam pengolahan nikel di PT. Vale. Sebelum diolah di pabrik smelter, sampel tanah latrit atau or nikel di analisis untuk melihat unsur dan kadar nikel apakah cocok dengan spesifikasi pabrik. Termasuk memantau hasil produksi yang telah berwujud nikel dalam med sebelum diekspor. Pekerjaan di laboratorium ini berlangsung 24 jam non-stop. Satusan sampel setiap harinya dipreparasi dan dianalisis oleh para pekerja di laboratorium ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Cari tadi lagi menginginkan saya. Terima kasih telah menonton. Selama setengah abad beroperasi di Indonesia, PT. Vale Indonesia tumbuh menjadi salah satu perusahaan tambang mineral terbesar di dunia.